Jokowi akan senasib dengan Ahok Sejak Jokowi Dodo berkuasa 2014, sebagian umat Islam Indonesia merasakan adanya tekanan-tekanan dan ancaman politis, hukum dan bahkan keamanan. Semula umat Islam mengira bahwa puncak tekanan dan ancaman adalah ketika Pilbuk DKI, kenyataannya berlanjut sampai sekarang. Pelan tapi pasti, tekanan, ancaman dan ketidakadilan yang diterima justru telah menyatukan umat Islam yang diwujudkan, antara lain dalam bentuk Aksi Damai 4.11.212 tahun 2016. Kegihan umat Islam ini menarik perhatian dan simpati banyak kalangan, sehingga mampu memenangkan Pilbuk DKI yang sebelumnya dilukiskan, Ahok tidak mungkin terkalahkan. Ahok didukung kekuasaan, dana yang besar, media, lembaga survei dan konsultan, serta macam-macam jaringan ini itu. Ujian demi ujian atau ketidakadilan demi ketidakadilan yang diterima oleh umat Islam dan mereka non-muslim yang bersimpati kepadanya telah memfilter mana, siapa tokoh dan aktivis yang munafik, oportunis, dan bayaran yang berguguran, termasuk yang bergelar ulama atau tokoh dengan sebutan terhormat, Seperti Kiai, Haji, Guya, Tuan Guru, Guru Besar, dan lain-lain. Ujian, godaan, tekanan dan ancaman yang dihadapi umat Islam dan non-muslim simpatisan, perjuangan mereka memang berat dan kadang menakutkan. Terutama label anti-NKRI, anti-Binega Tunggal Ika, anti-Pancasila, sara, radikalisme, intoleran, dan lain-lain. Tuduhan atau laporan yang umumnya asbun, yang diakini semata-mata hanya untuk menakut-menakuti dan membungkam gerakan atau perjuangan umat yang tidak mendukung Jokowi atau Ahok. Sebelumnya, untuk memadamkan gerakan perlawanan, penguasa mencoba menggunakan bom nuklir dengan tuduhan upaya makar. Upaya ini kandas, sementara aktor-aktor intelektual Aksi Akbar, umat Islam 14 tahun 2016, utamanya Habib Rizik Syihab, HRS, dikerjain menjadi TSK Chatting Porno, sehingga hijrah ke Pekah sampai sekarang. Dengan pertolongan Allah SWT, kondisi HRS yang sempat tersudut dan mencegah, kini Alhamdulillah telah aman dan mampu menggerakan Rioni Akbar 212. Hingga saat ini, tidak henti-hentinya, kami menerima laporan dari para ustadz pendukung 212, yang notabene pendukung Paslon 02 Prabowo-Sandi, bahwa rejeki mereka dihabisi. Tempat-tempat, masjid, dan lain-lain, di mana para ustadz ini biasa mengisi, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, BUMN, BUMD, seperti ada yang mengobando, tiba-tiba menghentikan atau menolak mereka. Dalam kepedihan dan tangisannya, mereka berdoa dan tetap istiqomah. InsyaAllah, doa para terzolim ini makbul. Allah akan membukakan pintu rezeki halal yang lain, dan para penista ustadz menerima hukumannya setimpal. Dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa yang di tengah rai telah menerambah ke semua lini kekuasaan, dan menjadi sorotan kritis dari banyak kalangan. Antara lain, dari tulisan-tulisan rutin jurnalis senior, Herr Subeno Arif dan Selamat Ginting, pada 12 Desember. Demikian pula analisis Dr. Thomas Powell yang juga membahas penyalahgunaan polisi dan TNI untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres. Menurut dia, Presiden Jokowi telah menjadi atau mengarah sebagai penguasa yang otoriter. Tetapi banyak para purnawirawan TNI dan polisi di kubu Prabowo yang percaya, bahwa lebih banyak perwira dan prajurit yang sakit tamargais, setia membela negara, bukan penguasa. Justru yang profesional itulah, yang mencatat atau mendata penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan para pelakunya. Selain itu, menurut para purnawirawan senior TNI dan polisi di kubu Prabowo, bahwa mereka yang masih aktif juga kecewa dan kelisah dengan promosi jabatan dan pangkat yang beraroma politis dan nepotisme. Langkah-langkah kubu Jokowi yang tengah berkuasai ternyata kontraproduktif, sehingga menggerus elektabilitas Jokowi-Maruf. Di sektor perikanan, kebijakan Menteri Susi Puji Astuti juga telah lama membuat nelayan gusar. Kebijakan impor tenaga kerja Cina telah membangkitkan kemarahan publik, khususnya buruh. Demikian pula kebijakan impor pangan khususnya beras, di tengah rai telah memicu kemarahan petani. Walhasil, hampir semua kebijakan pemerintahan Jokowi, termasuk pengaturan jilbab untuk pegawai negeri sipil dan pengaturan dibukanya sektor usaha UKM untuk asing, dinilai tidak pro-rakyat, sewenang-wenang dan kontraproduktif. Di tengah suasana yang serba-babak belur dan kepanikan akan kalah, kebijakan pemerintah Jokowi justru semakin represif terhadap kubu lawannya. Para pejuang pro-prabu masih saja dihadapkan dengan berbagai macam-macam laporan rekayasan tuduhan atau fitnah hukum, dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dan berat sebelah dalam urusan atau pelayanan hukum. Sering merasa dikriminalisasi, yang selalu dibantah oleh pemerintah. Meski tidak terlihat nyata, umat juga merasakan adanya permainan intelijen dan cabang kekuasaan lainnya. Misalnya, adanya keluhan bahwa permohonan izinnya dipersulit, atau tidak bisa diperpanjang atau pembatasan tayang. Sayangnya, mereka yang berkeluh kesah ini belum bersedia membawa keluhannya ke ruang publik. Mereka selalu berharap perbaikan dan keadilan nanti setelah ada pergantian rezim. Untuk menghentikan perjuangan para ulama, habayib dan da'i, kemenak mengeluarkan sejenis sertifikat layak khotib yang kontroversial. Dan Alhamdulillah, program ini layu sebelum berlajar. Demikian pula ketika ada upaya peparan masjid-masjid yang dicap radikal, yang disambut dingin dan senis. Hebatnya, meskipun merasakan serangan ini itu, sisa umat dan tokoh non-muslim yang bersimpati, yang sudah teruji atau lulus ujian, bukannya berkurang, tetapi malah bertambah besar, solid, dewasa, dan militan. Seperti yang antara lain terlihat ketika Riuni 212 tahun 2018. Apa yang membuat umat Islam semakin solid dan luas di rumahnya? Selain perasaan bahwa pemerintahan Jokowi tidak friendly terhadap Islam dan tokoh-tokoh Islam, umat Islam dan para simpatisan yakin bahwa mereka bukanlah seperti yang dituduhkan, sebagai intolerant dan lain sebagainya. Bahkan umat yakin sebagai kelompok yang amat toleran. Sebaliknya, umat merasakan ketidakadilan dan tindakan represif. Umat merasa bahwa untuk memenangkan Pilpres 2019, penguasa sudah main kayu yang mengancam kehidupan berdemokrasi, seperti yang dianalisis Dr. Powell. Umat Islam merasa bahwa pemerintahan Jokowi intoleran terhadap pengkritik, tetapi toleran terhadap pelaku korupsi sehingga banyak koruptor yang kabur, perdagangan narkoba sehingga tetap marak dan tidak ada lagi eksekusi, terhadap penista agama yang pro-Jokowi sehingga tidak diproses hukum. Memasuki tahun politik 2019, khususnya Pilpres, dengan hanya ada dua pasang, sikap umat Islam dan pendukung perubahan rezim baru semakin percaya diri, bahwa cahaya kemenangan sudah di depan mata. Bukan saja karena pelunder demi pelunder yang dibuat kubu Jokowi-Ma'ruf, tetapi merapatnya sel-sel kubu Jokowi ke kubu Prabowo-Sandi, semakin meyakinkan bahwa dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf tengah rontok. Kampanye Jokowi dan Ma'ruf umumnya sepi pengunjung. Pengarahan politik oleh kubu Jokowi-Ma'ruf, baik melalui jalur tim ses maupun jajaran birokrasi, agar memilih paslon 01, kabarnya ditolak atau dilawan rakyat, baik diam-diam maupun terbuka. Bahkan ada yang dilaporkan ke bawah slow. Begitu pula klaim-klaim sukses pembangunan oleh Jokowi dan jajarannya mulai dibongkar oleh rakyat. Terakhir, klaim pembangunan Jalan Trans Papua dibantah oleh Natalius Pigai dan viralnya rekaman video pidato Presiden Soeharto. Akibatnya, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf terus menurun, sementara elektabilitas Prabowo-Sandi terus meningkat. Tren ini begitu pasti, sehingga tidak terbendung. Bisik-bisik di kalangan asing pun sudah merasa bahwa akan ada presiden baru. Prediksi yang dapat dipercaya walau masih bisik-bisik sampai pada angka 40-60% untuk kemenangan Prabowo-Sandi. Upaya-upaya ala bandwagon efek yang gencar dilakukan oleh surveyors tertentu yang sudah dikenal tidak independen, mulai dicipir dan dicuekin publik. Publik sudah mencatat bahwa surveyors itu sudah tidak kredibel. Kami meyakini mereka hanya menjalankan bisnis umpahan. Publik masih ingat bagaimana surveyor itu meramal kemenangan Ahok atau memprediksi perolahan suara jagung jabar, suderajan, dan jagung jatang sudirmasa itu yang ternyata meleset jauh di luar margin of error. Karena itu, tidaklah salah, bila publik mencipir bahwa survey-survey itu adalah pesanan berbayar. Semua ini sedang mengantarkan karir politik Jokowi dalam Pilpres 17 April 2019 akan senasib dengan Ahok. Kalah dengan meyakinkan. Terima kasih telah menonton!